Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukuran perahu kami ini hanya boleh dipasangi atap dengan tinggi 1 meter saja. Kalau tidak, saat angin kencang, perahu kami bisa terbalik. Hii, serem ya! Sebagai ucapan terima kasih karena sudah bawakan atap daun pelapa, Bibi mau masak makanan kesukaan kami. Ayo, ambil bulu babi yang banyak! Bulu babi atau yang biasa kami sebut tayong banyak tinggal di perairan pantai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 meter. Orang baju sering menandai keberadaan bulu babi sebagai pertanda hasil panen tahunan akan baik. Jika bulu babi banyak, maka akan melimpah juga hasil panen. Mengambil bulu babi memang harus hati-hati teman. Duri yang menyelimuti badannya bisa melukai tangan kami. Salah-salah, muka sedikit, tapi bisa meriang 3 hari 3 malam. Sebelum dibasak, bulu babi harus kami bersihkan terlebih dahulu. Duri yang beracun bisa kami hilangkan dengan cara seperti ini. Gampang kan? Oh iya teman, selain digunakan untuk mengarungi lautan, rumah perahu yang seperti kami buat ini juga digunakan untuk banyak kegiatan. Seperti memasak dan tidur. Seru ya teman, punya tempat tinggal yang bisa dibawa kemana saja seperti ini. Sebenarnya sih bulu babi bisa dimakan mentah. Tapi kami suka direbuli dulu, biar bau amisnya hilang. Hmm, baunya sudah enak nih. Banyak orang bilang bulu babi mempunyai banyak manfaat. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Memang pas banget kalau bocah-bocah petualang seperti kami yang makan. Rasanya enak. Ada rasa asin dan manis. Pas deh. Terima kasih. Sampai jumpa.